Ya sudah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara khusus memilih Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjadi Duta BUMDES, kategori pemimpin daerah. Dipilihnya Gubernur Ansar tersebut karena dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan BUMDESA sekaligus secara aktif, terlibat dalam perkembangan BUMDESA. Malam puncak peringatan Hari BUMDESA tingkat nasional tahun 2023 yang dipusatkan di Kabupaten Bintan berlangsung meriah dengan menghadirkan penyanyi ibu kota Triswaka dan Nabila Maharani. Peringatan Hari BUMDESA ini berlangsung dari 1 Februari hingga 3 Februari 2023 dengan dihadiri ribuan peserta yang terdiri dari Dinas PMD Provinsi Se-Indonesia, Dinas PMD Kabupaten Kota Se-Indonesia, Pendamping Desa, dan Perwakilan BUMDESA. Pada kesempatan ini Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim memberikan penghargaan berbagai kategori kepada kepala daerah yang membantu perkembangan dan kemajuan BUMDESA. Khususnya untuk perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepupaten Bintan, Kepupaten Karimun, dan Natuna menerima penghargaan bakti ekonomi desa atas capaian 100% transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat XPNPM MDP menjadi BUMDESA bersama LKD. Kemudian penghargaan lain yang juga membanggakan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi secara khusus memilih Gubernur Ansar menjadi Duta BUMDESA kategori pemimpin daerah karena memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan BUMDESA sekaligus secara aktif terlibat dalam perkembangan BUMDESA. Dalam arahannya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan keberadaan desa menjadi sangat penting bagi Indonesia sebab peningkatan ekonomi nasional seharusnya dimulai dari desa terlebih dahulu. Halim menyampaikan hingga saat ini tercatat sebanyak 60.417 BUMDESA yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tersebut, Halim yakin desa bisa mengalami kemajuan yang luar biasa jika BUMDESA seluruh Indonesia membangun sebuah konektivitas ekonomi. Halim mengungkapkan pada awal tahun 2020 BUMDESA belum optimal membangun kerjasama dengan entitas bisnis lain karena belum secara lugas dinyatakan bahwa BUMDESA adalah badan hukum. Barulah pada tahun 2020 akhir lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja dan memberikan legalitas kelembagaan yang pasti, yaitu BUMDESA sebagai badan hukum. 937 BUMDESA bersama, juga sebanyak 35.212 BUMDESA dan 3.637 BUMDESA bersama terus berproses mendapatkan pengesahan badan hukum mulai dari pengajuan dan verifikasi nama, pendaftaran, hingga verifikasi berkas kelengkapan badan hukum. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak hanya memfasilitasi teknis administrasi BUMDESA saja, tetapi kita juga melakukan pemeringkatan BUMDESA yang ini tidak dapat dipisahkan dari pembinaan BUMDESA. Dengan pemeringkatan terpetakan perkembangan BUMDESA, terbaca juga inovasi-inovasi BUMDESA yang dapat... Terkait penghargaan yang diterima, Gubernur Ansar menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi karena telah mempercayakan penyelenggaran peringatan Hari BUMDESA 2023 yang pertama diselenggarakan di Kepembangunan Bintan Provinsi Kepelawan Riau. Menurut Gubernur Ansar, dalam pelaksanaan BUMDESA di Kepembangunan BUMDESA Kementerian Desa PDTT tentunya telah membagi berbagai hal dan program guna pengembangan potensi desa, pengembangan SDM, serta mendorong digitalisasi mulai dari desa yang dilakukan secara komprehensif. Gubernur Ansar yakin program yang telah dibuat Kementerian PDTT BUMDESA ke depannya akan lebih baik dan kuat, serta akan lebih berkontribusi secara ekonomi sebagai penyumbang devisa negara. Desa-desa akan lebih baik, akan lebih kuat, desa-desa bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan provinsi yang kuat, bahkan bisa menjadi penyumbang devisa bagi negara. Karena Bapak Menteri juga memiliki visi tidak hanya mengembangkan desa dari sisi inward looking atau melihat peluang yang ada di dalam negeri, tapi lebih jauh dengan strategi mengembangkan komoditi-komoditi yang berorientasi kepada outward looking, melihat memanfaatkan peluang-peluang pasar yang ada di luar negeri. Dari pameran yang dilaksanakan kemarin, kita saksikan beberapa komoditi-komoditi telah dilakukan kegiatan ekspornya ke berbagai negara di luar negeri. Oleh karena itu, kita yakin di masa lalu, orang juga mengatakan desa itu seperti sleeping giant. Terus hadir pada acara ini, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi, para petinggi Madia dan Pratama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Horkopimda Kepri, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, dan perwakilan OPD Pemprov Kepri, serta OPD Kabupaten Kota se-Provinsi Kepelawan Riau. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanju Pinang.